Pak Haji Ismet dan Pak Haji Supardi Kita berharap menjadi pengayom untuk rekan-rekan semua Mampu juga supporter yang hadir Dari wasit kita lihat ada wasit Yeni Chris Dianto Dari Jawa Timur ya? Dari Jawa Timur ya Boboto Wanita Menigelis Dan kita lihat bagaimana suasana yang ada Sekali lagi kita lihat juga para pemain yang sudah disiapkan Kita akan melihat secara official Starting line up dari yang hadir Dari yang akan tampil pada saat hari ini Kita lihat Haji Ismet dan Haji Supardi Berarti ada dua pemilang tadi Menjadi panutan dan keduanya Diharapkan tentu bisa menjadi sosok yang akan dihormati Bukan hanya pemain-pemain dari timnya Tapi juga lawan ya Iya meneduhkan lah Minimal suasana pertandingan akan sangat sengit ketat Kehadiran dua kapten yang berpengalaman ini Diharapkan bisa meneduhkan bagi rekan-rekan yang lain Iya Inilah dia line up dari Persib Bandung Ya seperti kita bahas tadi Valen Tidak banyak berbeda dengan perkiraan kita Persib akan bermain dengan 4-4-2 Dimana dua pemain sayap akan menjadi inti kekuatan serangan Persib Di sisi kanan tentunya mereka punya Febri Di kiri ada Gozali Ditambah dengan dua striker yang belakangan juga menjadi salah satu striker yang tersubur di Liga Indonesia Ada dua sel dan ada Bauman yang secara bersama-sama sudah menyumbang 21 gol Sementara itu dari Parisi Jakarta Ya sedikit berubah dengan beberapa pertandingan sebelumnya Renan Silva sekarang menjadi kunci kekuatan di lapangan tengah Didampingi oleh pekerja keras disana ada Rohit Chan dan ada Sandi Sute Dua gelandang pekerja keras dimainkan sekaligus dengan mengorbankan tentunya Ramdhani Dan Renan akan menjadi pemain yang berperan bebas di belakang tiga penyerang Dan gawang sudah dilakukan oleh Jaden Asir Bauman mendapatkan umpan kali ini menuju kepada Do Asal Cepret Goal 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 Ada heading tajam berupa asis dari seorang Bauman Kalau saya tidak salah tadi dikejar oleh Do Asal Satu tendangan yang begitu keras Dan asuk untuk handship satu persija Nomasi bungkus Iya sebuah tendangan first time Tendangan setengah volley Yang sangat bahsia tadi dari Bauman Tanpa pikir panjang Tanpa basah basi Tanpa melihat kiri kanan Dihantam bola langsung ke gawang Dan mampu melewati Jangkauan tangan dari penjagaan persija Andri Tani Kita akan lihat tayangan-tayangan ulang Bagaimana goal yang tadi dilesatkan dengan tendangan tanpa mesti Oleh Do Asal Ya ini dia Berupa dari Bauman dulu kemudian dari Februari Yang diberikan asis dan langsung saja jepret Jepret Inilah saya katakan tadi kita ada tahan-tahan pun mengarah ke gawang Andri Tani yang sudah mencoba menjangkau tapi tidak sampai karena saking kencangnya tentangannya pun Memang bukan salah Andri Tani karena bolanya terlalu keras terlalu cepat Andri Tani pun tidak bisa melawan kecepatan Dan pergerakan bola Pemain belakang persija agak lalai tadi mengawal pergerakan Bauman Terlambat Terlambat tadi Upaya untuk mengawal Bauman Dan kemudian tendangan dari Do Asal begitu keras Dan inilah yang akan memancing mudah-mudahan Bagaimana permainan akan lebih semakin berfokus pada satu mengejar skoran satu Mempertahankan bungkus secara teknis Kita berharap justru Ismet dan Supardi ya yang bisa menenangkan Itu yang berkali-kali kita sampaikan bahwa keduanya adalah kapten tim sekaligus panutan bagi rekan-rekannya Harus menjadi penenang, peneduh Rosali Sirengar dan Supardi angkat bola Jepret Kali ini Bauman juga hampir saja untuk kedua kalinya melakukan handing Sebagaimana tadi yang pertama dia bisa lakukan mengenai rekannya sendiri Sekarang bola di atas mistar bungkus Iya ini sepertinya sudah menjadi skema hafalan ya Tendangan penjuru ke tiang dekat Dan Bauman disana menyambut Ini harus bisa diantisipasi oleh para pemain persi jam mestinya Sudah dua kali ini Dua kali Dan yang kedua kali ini lebih berbahaya sebetulnya ya Yang lolos lagi dari Sandi Sutir Betul Dalam heading ini Sudah dilakukan angkat bola Jepret Jepret Goal Tadi sangka tadinya anak kita lihat tadi dari para pemain versi Bandung Tandukan Tandukan dari Jemerson Yang membuat skor berimbang satu-satu Tak terlihat tanpa gerakannya Dan headingnya justru lebih banyak terperangat dari para pemain Melihat bola akhirnya meluncur Di sebelah kiri gawang dari Deden Natsir Versi Bandung satu Versinya Jakarta satu Pertandingan yang begitu seru bungkus Iya sepertinya konsentrasi para pemain persip agak sedikit lengah Sehingga membiarkan Jemerson menanduk bola begitu leluasa Bojan ya belum sempat menjaga kita lihat tadi Semua terkonsentrasi kepada Simic dan Jemerson lagi-lagi Seperti di pertemuan pertama menjadi pemain yang membuat pertahanan persip Kehilangan konsentrasi dan memanfaatkannya dengan tandukan yang sempurna Menaklukkan Deden Natsir Ekspresi dari para pemain Kita saksikan pemirsa Dimana pun anda berada Pendangan pengalti yang akan dieksekusi oleh Jonathan Bauman Dari Persi Bandung Berhadapan dengan penjambungan Persija Jakarta Andri Tani Artyasa Konsentrasi Andri Konsentrasi Bauman Jump, jump, jump GOOOOOOOL GOOOOOOOL Asuk lagi Persip Bandung 2 Persija Jakarta 1 Pertandingan semakin seru lagi kukus Iya, eksekusi penalti yang sangat baik Sangat percaya diri Dan membuat penjaga orang Andri Tani Tidak bisa membaca bola Arah bola dengan sempurna Eksekusi yang sangat baik Dan penuh percaya diri kita lihat Tidak kebo ya Tidak kebo padahal Tidak terlalu keras Tidak kepojok Tapi gerakan kakinya Membuat Andri Tani salah Membaca arah bola Ekspresi Bauman Yang begitu Ekspresif merayakan golnya Juga Coach Gomez Deden Natsir Minit 56 Masih panjang waktu Masih panjang Masih sangat mungkin Segalanya bisa terjadi Minit 60 Sekarang Iya Dia akan melakukan Tentangan bebas ini Masih masih terus juga Menunggu instruksi dari Deden Natsir Menjaga gawang versi Bandung Orang per orang Harus dijaga dengan baik Dalam situasi bola mati Seperti ini Kelasel sekarang Sudah ada dalam Bantu pertahanan Kita lihat kali ini Ekspres sudah lakukan Melengkung Cepret Again Lagi Dari set piece Yang tak bisa dibendung Sebuah cross Kalau tadi dari renang Sekarang dari sisi kanan Ada Ekspres Dan heading dari belakang Gerakan Gak kelihatan Tadi yang dilakukan oleh Rohit Chan Membuat masuk lagi Dan membuat pertandingan Berimbang lagi Versinya 2 Menyamakan pendudukan Versi 2 Adalah tangan ulangnya Bungkus Iya Kali ini yang tidak terkawal Adalah Rohit Chan Dua biasa kencang Betul Ini sulit bagi keeper Bola seperti ini sulit Karena Rohit Chan Tidak terkawal Dan dia dalam posisi Bergerak maju Menanduk bolanya Menjadi sangat keras Karena dia bergerak maju Kita lihat Harusnya memang bukan Boyan disana Yang mengganggu Masih cuma mengejar tadi ya Iya Rohit Chan Harusnya dikawal oleh Dado atau Inkyun Iya Ini situasi Dua kali beruntun Persija membalas Pelanggaran Tidangan bebas Sekali ini akan didapatkan Bagi Garsip Bandung Menit terakhir saya pikir Valen ya Iya betul Sudah menit ke 93 30 detik Peluang lagi kali ini Jab 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 Dramatis Bagaimana Boyan Malisi juga membalas Apa yang dia Lakukan ketika Lolos atas Menjaga seorang Jemerson Dan dia Mencetak gol dengan kepala Di detik Akhir Babak kedua Setelah tadi Jemmy di detik Akhir babak pertama Dramatis Ya betul Betul Dramatis Kalen Permainan yang Sangat disiplin Yang ditunjukkan oleh Barisan pertahanan Persija Ternyata Pada titik Akhir babak kedua Justru mereka Kehilangan fokus Dan membiarkan Boyan Membuat Boyan Membuat Persib Sementara Ini unggul 3-2 Sebuah Perugian tentunya Bagi Persija Yang sudah bermain Sangat baik Sebetulnya Bisa lolos Kita lihat dalam tayangan ulang Angkat bola Oh Inkyun Sudah terjadi Memang kita lihat Heading yang Tidak mengarah Sebenarnya tadi Tetapi kemudian Malisic Begitu mengikuti Instingnya Dia ikut berlari Iya Oh Kemudian menuju Kepada dia Saya pikir mengenai Pemain Persija Satu pemain tadi ya Iya Saya pikir Fafa Yagalo Fafa Yagalo Itu yang membuat Penjaga dalam Andri Tani Juga tidak bisa Membaca Para bola Karena bola Membentur Fafa Yagalo Dan juga bagaimana tadi Heading ke belakang Dari Bonevo Yang sangat akan Mengejar Pergerakan dari Malisic Iya Dia lakukan heading Dan mengenai tubuh Dari Yagalo Bola berbelok Dan Persib Detik akhir Jatak go Dan juga bagaimana tadi ya Jatak go Terima kasih.